Akhirnya berani curma berpolitik Berani lah karena apa ya Mungkin kemarin sempat mikir Cuman akhirnya memberanikan diri Bismillah aja Semoga semuanya dilancarkan Terima kasih Terima kasih Semoga semuanya dilancarkan Bisa amanah Bisa bermanfaat buat semua Alasannya sendiri milih PAN sebagai Partai yang Menawingi lo apa ya Seperti tadi saya bilang PAN itu partai yang asik banget Partai modern Dan isi-isinya orang yang asik-asik Dan banyak juga teman-teman dari Seniman disana Jadi saya lebih nyaman aja Nah lo sendiri punya misi apa sih Ketika mungkin masuk partai Orang kan biasanya Punya misi-misi Ya salah satunya dari Sekarang saya musisi ya Jadi pengen Bantu para musisi Mendapatkan haknya Bisa mereka bisa Menikmati hasil Dari karya-karya yang mereka buat Kalau sekarang masih belum Masih belum bener lah gitu Ya itu artinya berarti Untuk musisi dan juga Kepolitikan ini Atau tetap berjalan Ini juga Atau memang berfokus di politik Tetap dong harus Masih Karena itu hobi ya Boleh dipercaya poli Nanti maksudnya Untukkan Kedudiri sama JJ Maksudnya Di DPRD Yang ada DPR Itu boleh dipercaya Kalau untuk Saya seduli di Jabar 2 DPRD Kalau bisa Kalau saya di Prohibisi Insya Allah Bantu JJ lah Jadi kita support Saya Menuatkan Dari Jabar kan Orang kan bilang Politik itu kan Kejam deh Enggak takut Bismillah Sama kita Nganyanyakan Benissa ada Ambil dari Arafi Gak sih Memaksakan Memasukur Bukan memaksakan Memang Maksudnya Arafi kan Memang yang ajak Juga mengenalkan Tapi semua keputusan Itu Dari Dari Saya pribadi Arafi Gak akan pernah Memaksakan Kalau saya Kan saya Maksudnya Mengambil langkah Ini juga Pasti banyak Yang saya Pertimbangkan Saya pikir Bisa apa enggak Tapi Insya Allah Niatnya kan Baik Maksudnya Saya juga Disini Ingin mencoba Sesuatu yang Baru Belajar yang Baru Dan ingin Bermanfaat Buat orang Terimak Tapi udah siap Dengan komen Negatif Dari dulu Juga Kalau komen Banyak Negatif Insya Allah Sudah Sudah Terlatih Ini kan Sudah punya Anak Sudah punya Pasangan Berarti Waktunya Terjur Kalau Dari saya sendiri Suami saya Juga Support Dan Walaupun Misalnya Dia Kayak Dia mau Oke Pokoknya Belajar Kalau Misalnya Saya Emang Gak Bisa Dia Pasti Menampingi Ngajarin Insya Allah Kalau Anak Anak Saya Apapun Ibu Akan Cari Waktu Gimanapun Caranya Untuk Membagi Waktu Antara Kerjaan Sama Keluarga Ada Rencatan Kajak Kajak Gitu Gimana 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 Raffi Gigi Sekarang Prioritasnya Lain Ya Karena Kan Lagi Membangun Trans Company Sangat Besar Tapi Mungkin Kedepannya Tidak Menurut Kemungkinan Kita Lihat Aja Berarti Bagaimana Gimana Gimana Dari Lo Sebelum Ada Keinginan Ngajak Arafi Misa Kalau Aku Pribadi Ya Maksudnya Arafi Sudah Tahu Apa Yang Harus Dia Fokus Kan Apa Yang Dia Kerjain Kenapa Dia Ngajak Kita Dulu Karena Untuk Saat Ini Dia Lagi Mengembangkan Bisnisnya Dia Fokus Yang Lain Untuk Sekarang Waktunya Sudah Pader untuk sekarang sih mungkin makanya dia ngajakin kita tapi kan untuk kedepannya kita gak tau segala kemungkinan itu ada segala kemungkinan itu ada ada kepikiran gitu kan jadi mungkin dirimu sempat kepikiran gak sih akan komentar negatif karena kan di tengah permasalahanmu juga dirimu harus memutuskan untuk menyalur juga nih kalau itu sih udah pasti ada masalahnya orang sesuci apapun pasti ada haters jadi kita itu gimana nanggap penyakit ini ini belajar politik lagi itu seperti apa seboleh lagi atau gimana? nanti kalau di PAN itu memang kita punya mentoring program khusus, kebetulan kan teman-teman seniman itu yang masuk PAN udah cukup banyak, kita memang ada training khusus mereka kan sudah punya popularity sudah menang satu duluan tinggal nanti gimana popularitasnya itu ditranslate jadi efektivitas nanti kita mentoring langsung, tenang aja Jek, berarti akan siap turun ke lapangan ya Jek harus dong kalau Jekan wajib itu pada PAN jadi temen-temen jangan kaget terus diikuti di support Jek sebenernya lagi Jekan bakalan turun lapangan berusukan di Bandung itu apa kak mau mencari-cari sepertinya mungkin karena durasi 6 bulan lagi mau tidak mau mereka harus turun setiap saat, jadi satu hari bisa 7-10 titik ketemu masyarakat sampai 6 bulan ke depan harus dilakukan, kalau enggak ya enggak jadi pemenang dan itu pun juga bukan sekedar JJ sendirian yang harus disupport oleh keluarga besar dari RAN itu akan menjadi pemenang Maksudnya, sedikit dong mungkin gak ngambil dari artis-artis yang lagi viral atau lagi ada permasalahan mungkin takut gak sih mungkin komentar netizen nanti ke depannya begini loh kembali lagi ya, setiap masyarakat atau teman-teman pekerja seni punya hak yang sama dipilih dan memilih gitu ya dan kita juga enggak memilih, terus dipilih-pilih oh ini punya masalah, ya pasti akan tidak mendapatkan kader yang terbaik dan apalagi kita udah punya ikatan batin dengan JJ dengan Nisa yang buat saya pertemanannya udah panjang banget gitu ya ada masalah enggak ada masalah ya kita support ya, apalagi sekarang saatnya kita bantu teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi itu lebih bagus kok, Fiona diajak gak ke PEN? oh, Fiona setiap saat gue ajak gak gabung dia udah jadi kaner partai manasional oke ya, ada lagi? mungkin ada lagi ya teman-teman semuanya terima kasih ya terima kasih terima kasih ya